Kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini kami boleh sekali lagi menikmati hadirat Tuhan. Biar hadirat Tuhan itu terus tinggal di dalam hati kami Tuhan. Terutama Tuhan bertata dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk bisa mengerti apa yang firman Tuhan bagikan. Sehingga setiap dalam kehidupan kami, jalan kami diterangi. Firman Tuhan seperti pelinta bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jadikan kami seorang murid yang duduk diam, mendengarkan dan menerima yang terbaik dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Urapi hambamu, urapi firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Silahkan kembali duduk bapak-bapak dikasih Tuhan. Yang juga saya kasihi dengan segenap hati. GMS Tangerang yang saya kasihi. Saya senang sekali ada di sini melayani Anda berkotbah kembali. Karena banyaknya tanggung jawab. Sehingga kami harus berkeliling. Tapi walaupun jauh di mata, tapi Anda dekat di hati. Beneran saudara, saya baru pulang dari Malang kemarin. Kemarin siang lebih tepatnya. Setelah sepanjang minggu ada serangkaian retreat. Ada meeting gitu ya. Yang selesai retreat, yang lain pulang. Saya masih ada meeting. Meeting, habis itu setelah meeting kami lanjut ke Malang. Sempat ke Bromo. Fellowship dengan gembala-gembala yang ada di regional ini. Capeknya bukan main saudara ya. Yang saudara yang pernah ke Bromo pasti tahu apa yang saya katakan. Tapi saya tetap mau hari minggu ada di sini berjumpa dengan wajah Anda yang setiap minggu cuma bisa dilihat lewat handphone. Jadi percaya enggak saudara kalau setiap minggu itu saya terima foto Anda loh. Ya di GMS Tangerang. Setiap ibadah itu akan difoto. Oke, setiap ibadah, kehadiran berapa, foto-fotonya. Jadi walaupun Anda enggak lihat saya, saya lihat Anda saudara ya. Lihat di foto setiap GMS Tangerang. Setiap gereja lokal sih, GMS Tangerang juga salah satunya. Jadi saya selalu mendoakan Anda dan saudara doakan juga sama-sama supaya tempat ini sudah enggak cukup lagi. Setiap ibadah selalu ke overflow. Saya mengagumi kehausan dan kelaparan Anda akan Tuhan. Terus hidup dengan haus dan lapar akan Tuhan. Berdoakan supaya GMS Tangerang ini bisa ada di beberapa tempat yang nantinya lokasinya bisa lebih mendekati rumah Anda. Jadi doakan di sisa tahun inilah doakan supaya kita mendapatkan lokasi yang terbaik. Oke, sepanjang hari ini saya khutbah empat kali dari ibadah satu, dua, tiga, ini yang keempat. Sepanjang empat kali ibadah saya khutbah tentang kitab Esther. Jadi saya kasih judul seri kitab Esther. Di situ saya tulis judul besarnya adalah Sidik Jari Tuhan dan Pergeseran Ilahi. Kenapa demikian? Karena kitab Esther itu adalah sebuah kitab yang berisi banyak sekali sidik jari Tuhan. Walaupun tidak ada mention nama Tuhan satu kalipun. Satu-satunya kitab di Alkitab yang tidak menyebutkan nama Tuhan. Itu sudah kayak saudara baca novel loh saudara. Kayak cerita gitu, tapi ceritanya seru sekali. Kalau saudara bisa sediakan waktu ya, sediakan waktu daripada Anda scrolling Instagram atau yang lainnya. Saudara sediakan waktu dia baca kitab Esther. Salah satu kitab yang sangat memuaskan kalau Anda baca. Wah kalau Anda lihat film gitu ya, kalau orang itu dikianatikan Anda ikut marah gitu kan. Kalau orang itu dihukum Anda ikut sedih gitu ya. Ini tuh serunya tuh gak kalah loh saudara. Gak kalah sama drama-drama yang 16 episode gitu ya. Jadi ini tuh cuma 10 pasal kok. Cuma 10 pasal, Anda gak sampai berapa, gak sampai satu jam aja selesai. Tapi ketika Anda membacanya, Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Iman Anda akan bangkit dan Anda akan mempercayai bahwa walaupun Tuhan itu tidak dimension, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi Anda akan lihat Tuhan dari awal sampai akhir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kitab Esther itu menggambarkan sebuah cerita yang ada tentang orang-orang yang ada di dunia sekuler. Karena dari Esther pasal yang pertama dijelaskan background cerita ini adalah sebuah kerajaan media Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiveros. Ahasiveros itu memimpin 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 negara kira-kira kalau sekarang, banyak sekali, besar sekali kekuasaannya. Dan satu waktu Raja ini mengadakan pesta selama 187 hari. Gak ada orang crazy rich zaman now itu bikin pesta selama itu gak ada. Ini dulu itu 187 hari, 6 bulan lebih mengadakan pesta. Pestanya itu gak usah dibilang ya pesta bikin seadanya. Enggak ini pesta itu semua dikeluarkan. Pembesar-pembesar mau minum wine sebanyak apapun. Kalau sudah baca di Esther pasal yang pertama itu dijelaskan mau sebanyak apapun boleh. Kemudian ternyata di pesta itu di hari terakhir Raja itu kepengen memamerkan istrinya yang sangat elok rupanya. Saya tadi bilang penasaran juga ya Wasti itu secantik apa sampai si Raja ini kepengen memamerkan kecantikannya. Tapi Wasti menolak untuk menghadap kata firman Tuhan. Dipanggil sama Raja tapi tidak mau datang. Singkat cerita karena satu kejadian itu Ratu Wasti dipecat dari jabatannya sebagai Ratu. Sesuatu bisa terjadi dalam semalam saudara. Kita tidak bisa berkata bahwa oh aku ini akan tetap ada di posisiku. Tuhan itu adalah Tuhan yang meninggikan dan merendahkan. Ibadah pertama saya khutbah tentang siapa Tuhan. Dia ada Tuhan yang berkuasa dia bisa meninggikan dan merendahkan. Oleh sebab itu kita tidak boleh jadi manusia yang takabur. Jadi manusia yang lupa diri ingat di atas kita masih ada Tuhan. Dan Tuhan itu bisa membuat seseorang yang paling atas itu turun ke paling bawah. Orang yang paling bawah naik ke level paling atas. Itu Tuhan bisa melakukannya. Dan ketika Ratu Wasti itu digeser oleh Tuhan. Tiba-tiba ada kesempatan Raja membuat beauty contest. Karena untuk menggantikan Ratu Wasti. Disitulah nama Esther mulai muncul. Nama Esther mulai muncul. Saya ceritain dulu ya saudara ya. Supaya Anda tidak kehilangan. Kalau film itu spoiler lah. Ini spoiler dulu. Jadi Ratu Wasti sudah disingkirkan. Ada beauty contest untuk menggantikan Ratu Wasti. Esther mulai muncul. Tapi Esther diperkenalkan sebagai orang buangan. Orang Yahudi yang dibuang di Babel pada zaman pembuangan. Nah, kitab Esther itu terjadinya adalah 100 tahun setelah pembuangan orang Israel. Jadi di tahun ke-70 orang Yahudi sebagian kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan bilang pembuangan itu cuma 70 tahun. 70 tahun Tuhan menggerakkan Raja. Dan kemudian ada Nehemiah dan Esra yang membawa orang Israel kembali. Membangun baik suci di Yerusalem. Tapi tidak semua orang Yahudi kembali. Orang-orang Yahudi ada yang masih tinggal di kerajaan Babel, Media dan Persia itu. Dan disitulah ada Mordecai, ada Esther dan sebagainya. Disitulah latar belakang dari kitab Esther ini. Ya kemudian Esther mengikuti beauty contest siapa dia? Dia orang buangan. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan anak pejabat. Dia bukan orang petinggi. Mordecai juga bukan siapa-siapa gitu ya. Dia dikenalkan sebagai orang buangan yang yatim biatu. Mordecai ini sepupunya Esther yang mengangkat Esther menjadi anaknya karena ditinggal oleh orang tuanya. Kemudian atas dorongan dari Mordecai, Esther ini ikut beauty contest yang tiba-tiba dibikin. Seolah-olah semuanya serba. Kebetulan ya, kebetulan kok ada peristiwa ini, peristiwa itu. Makanya kalau sudah baca di Esther ada kalimat yang sering diulang. Setelah peristiwa-peristiwa ini. Nanti di pasal yang lain juga diulang. Setelah peristiwa-peristiwa ini. Jadi kayak semuanya itu serba. Sudah diatur. Tapi siapa yang ngatur? Enggak ditulis nama Tuhan. Tapi kita bisa lihat ternyata di dalam kehidupan kita pun Tuhan itu mengatur time by time. Timing Tuhan itu tepat walaupun sepertinya buat kita enggak sesuai. Tapi Tuhan itu tahu timing demi timing. Peristiwa demi peristiwa. Singkat cerita, kita tahu Esther diangkat menjadi ratu. Itu pun dengan proses kita bisa melihat karakter-karakter Esther. Itu yang saya jelaskan di ibadah satu. Karakter-karakter Esther yang membuat dia itu bisa naik menjadi ratu. Ketika dia naik menjadi ratu, Mordecai enggak bisa masuk ke dalam istana. Karena dia orang Yahudi. Sedangkan Esther itu juga orang Yahudi. Tapi dia menyemunyikan kebangsaannya. Nah satu kali Mordecai ini mendengar persekongkolan yang ada di dalam gerbang istana. Ada dua penjaga istana itu bersekongkol mau membunuh raja. Nah Mordecai dengar. Enggak kebetulan. Seolah-olah dia kebetulan tapi sebenarnya entah gimana tangan Tuhan. Dia bisa mendengar. Bisa nguping. Bisa enggak sengaja nguping. Ada sekongkolan. Akhirnya dia cerita sama Esther. Esther cerita ke raja. Di silidiki ternyata benar. Akhirnya dua penjaga ini disingkirkan. Dan raja terselamatkan nyawanya. Dan Mordecai waktu itu dia enggak dapat apa-apa. Cuma namanya tertulis di kitab sejarah. Nah satu kali di pasal yang keempat. Kalau enggak salah ketiga atau keempat. Ada seseorang yang bernama Haman. Coba saya buka. Kita buka di Esther. Esther pasal yang ke tiga. Ya Esther pasal yang ketiga ini mulai muncul seseorang yang tadinya bukan enggak ada namanya. Tiba-tiba muncul. Sesudah peristiwa-peristiwa ini. Seperti yang saya bilang itu diulang-ulang. Kalimat itu terulang. Sesudah peristiwa-peristiwa ini. Yaitu setelah peristiwa Esther dianggah jadi ratu. Setelah peristiwa Mordecai mendengar pasal kongkolan. Munculah cerita baru yaitu Haman. Haman ini orang agak. Orang agak ini bukan orang media persia tapi orang kanaan. Ya saudara jangan minggu ya. Ini saya berikan Anda sejarahnya supaya Anda punya backgroundnya. Kemudian orang ini dikaruniai kebesaran oleh Raja Asiferoz. Ini Esther pasal yang ketiga yaitu yang pertama. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Berarti orang ini naik pangkat ceritanya. Siapa orang ini? Ini Haman. Haman orang kanaan yang pada waktu itu ada di kerajaan media persia. Nah semua orang disuruh untuk sujud berlutut di hadapan Haman. Karena Haman ini dihormati sedemikian rupa karena pangkatnya yang sangat tinggi. Mordecai orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak menyembah selain Tuhan. Jadi dia enggak mau sujud berlutut di depan Haman. Dia memegang imannya sebagai orang Yahudi yang hanya menyembah satu Allah. Dia hanya boleh sujud di hadapan Allah dan tidak di hadapan yang bukan Allah. Jadi walaupun ada perintah Raja, Mordecai enggak mau. Mordecai enggak mau sujud. Nah kemudian orang coba kasih tahu Mordecai, tapi Mordecai tetap tidak mau sujud. Saya bacakan Esther yang ketiga, ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordecai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina. Ya orang kalau sudah di posisi terlalu tinggi, masa ngurusin satu orang. Malu gitu kan, pride-nya terlalu tinggi. Dia merasa menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordecai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordecai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan. Wow, ini pembantian masal. Semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordecai itu dan di seluruh kerajaan Ahasiveros. Dia mau memusnahkan semua orang Yahudi. Ini lebih ngeri daripada nasi. Kemudian dia membuat sebuah ketetapan dengan cincin dari kerajaan. Dan ketetapannya berkata bahwa tanggal 13 bulan 12, beberapa bulan lagi, karena itu masih di awal-awal tahun gitu ya. Dia membuang undi, membuang dadu untuk cari hari baik. Ternyata keluarlah 13 bulan 12. Akhirnya dia pilih tanggal itu dan berkata bahwa semua orang Yunani dimanapun mereka berada, mereka harus dihabisi di tanggal 13 bulan 12. Jadi orang-orang yang gak suka orang Yahudi, siap-siap ya tanggal 13 bulan 12 kamu boleh membunuh semua orang Yahudi. Saudara bisa dibayangkan ketika surat itu diterima oleh semua orang Yahudi, mereka semua langsung kayak divonis mati. Itu langsung kayak orang itu terima berita dari dokter, kamu sakit kanser tinggal 6 bulan lagi. Saya tahu rasanya ketika papa saya juga divonis dokter. Papa saya dulu sakit hepatitis gitu ya cukup lama. Tahu ya kalau sudah dokter perjalanan hepatitis itu dari hepatitis ke cirosis, kemudian kanser, kemudian meninggal gitu. Nah waktu itu gak tahu kalau sudah sampai kanser. Singkat cerita karena 1-2 keluhan akhirnya di MRI dan ketahuan lah kanser. Dan dokter bilang, dokter bilang ini waktunya sudah tinggal sekian bulan lagi. Saudara, walaupun manusia itu memang gak tahu sih kapan bisa mati. Orang divonis 1 tahun lagi yang gak divonis juga bisa mati lebih cepat kok sebenarnya. Tapi divonis itu lain loh rasanya. Kalau tahu kita kapan mati itu lain loh rasanya. Walaupun kita yang gak tahu bisa lebih cepat mati loh daripada yang sudah tahu kapan divonis dokter. Tapi waktu itu orang Yahudi benar-benar mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Sampai Mordekai itu juga mengalami sebuah kepedihan yang begitu rupa gitu ya. Mordekai, Esther pasal yang keempat ayat yang pertama. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Karena dia tahu dia dan seluruh bangsanya akan mati dan lebih berat lagi karena Mordekai tahu itu gara-gara dia. Jadi beban moral buat Mordekai ini besar sekali. Itulah suasana pada waktu itu. Nah kemudian yang luar biasa adalah ketika satu kali si Haman tadi yang saya bilang si sombong tadi. Dia lihat Mordekai enggak berlutut, enggak sujud gitu ya. Itu di tengah-tengah dari kenakfonis. Nah ada jeda di situ karena kan cuma boleh membunuhnya nanti ini bulan 12 gitu. Nah ini belum bulan 12. Belum bulan 12 Mordekai tetap enggak mau sujud sama Haman. Walaupun dia tahu mungkin ya dengan aku ini sujud mungkin Haman akan berubah pikiran. Mungkin kalau aku ini apa ya kompromi enggak lagi mempertahankan iman. Mungkin Haman bisa membatalkan ketetapan itu. Tapi walaupun demikian luar biasanya Mordekai tetap enggak mau sujud sama Haman. Dia tetap lebih baik aku mati mempertahankan iman daripada aku sujud kepada orang yang bukan Tuhan. Dan karena itu Haman itu tambah marah. Saya bacakan di Esther pasal yang kelima. Ayat yang ke sembilan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja. Tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya lalu pulang ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan seres istrinya. Kemudian Haman menceritakan kepada mereka besarnya kekayaannya. Besarnya kekayaan banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja. Serta kenaikan pangkatnya atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman tambah lagi ya. Enggak cuma aku itu luar biasa. Kamu tahu enggak Esther itu mengundang aku untuk perjamuan. Jadi sekali lagi agak flashback sedikit ke belakang. Mordekai itu minta tolong sama Esther. Esther kamu itu kan di dalam istana. Tolonglah kita ini sudah hampir dibunuh semuanya loh satu bangsa. Kamu kan punya akses ke raja. Tolong dong gitu ya. Awalnya Esther berkata loh tapi gimana aku enggak mungkin menghadap raja. Kalau menghadap raja nanti aku mati. Terus Mordekai bilang kalau kamu enggak nolong. Pertolongan pasti datang dari orang lain tapi kamu pasti binasa. Siapa tahu mungkin karena untuk situasi inilah kamu jadi ratu. Esther akhirnya mengiakan dan dia berkata oke aku akan ketemu sama raja. Kalaupun aku harus mati biarkan aku mati. Itu yang saya kotakan di ibadah sebelumnya. Kita menemukan tujuan Tuhan di posisi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian Esther datang kepada raja. Esther enggak langsung protes, enggak langsung minta berubah ketetapan. Esther bermain cantik. Dia berkata raja aku mau bikin perjamuan. Raja dan Haman datang ya. Oh Haman kan rasanya langsung wih dari semua pegawai cuma aku yang diundang. Belum tahu dia ya kan. Kemudian setelah perjamuan kemudian si ratu ditanyain sama raja. Kamu minta apa sih kok bikin perjamuan kayak gini. Besok ya besok kita ketemu lagi aku bikin perjamuan lagi. Mengundang Haman dan raja lagi. Nah di hari yang pertama tadi ini kan perjamuan kedua besoknya. Nah di hari yang pertama perjamuan itu Haman pulang dari perjamuan. Dia happy dan bangga dengan dirinya. Terus dia keluar istana ketemu Mordekai. Dia emosi lagi karena enggak dihormati. Terus dia pulang ketemu sama sahabat-sahabatnya. Dia boasting tentang dirinya. Dia pamer kekayaan. Pamer pangkat. Wah aku ini begini begitu. Belum lagi ya di atas semuanya itu. Tahu enggak Esther itu cuma undang aku. Yang lain enggak ada yang diundang. Ayat 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja. Supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Digantung di tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita. Pergi bersama-sama dengan raja di perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi malam itu orang membuat tiang untuk menggantung Mordekai. Supaya besok pagi Haman pagi-pagi datang kepada raja. Dan minta Mordekai digantung. Setelah digantung dia puas sorenya ikut perjamuan hari kedua ester. Ceritanya begitu ya. Coba kita lihat ester pasal yang ke enam ayat yang pertama. Di malam itu pada malam itu juga. Malam dimana Haman itu membuat tiang untuk menggantung Mordekai. Raja gak bisa tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kita pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Memang unik ya raja ini ya. Gak bisa tidur malam baca kitab sejarah ya kan. Ya mungkin supaya ngantuk sih. Nah disitu didapati suatu catatan tentang Mordekai. Ingat yang tadi saya bilang Mordekai pernah menyelamatkan raja. Karena nguping persekongkolan jahat. Yang pernah memberitahukan bahwa Biktan dan Teres. Dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Telah beriktiar membunuh raja Asiveros. Kemudian raja itu tanya sama yang bacain. Kehormatan apa? Kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai? Karena dia telah menyelamatkan aku itu gitu ya. Tapi jawabannya kepadanya tidak dianugerahkan. Tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Maka bertanyalah raja. Siapakah itu yang ada di pelataran? Itu pasti sudah pagi. Sudah pagi. Sudah bisa membayangkan ya. Sepanjang malam raja gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Di satu sisi Haman bikin tiang gitu ya. Raja gak bisa tidur. Terus kemudian dia ambil kitab sejarah. Sejarahnya itu pasti panjang. Bayangin berapa bab yang dibaca sampai pagi ya kan. Dan di ujungnya itu cerita Mordekai bukan yang pertama dibaca. Itu sudah hampir pagi. Baru dia, oh iya ya benar-benar dulu Mordekai pernah menyelamatkan aku. Pernah dikasih apa? Ternyata gak pernah dikasih apa-apa. Tapi sudah dicatat. Nah kemudian dia tanya, siapa itu yang ada di depan? Aku mau tanya. Karena aku belum ngasih reward nih kepada Mordekai. Siapa yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan atau menggantung Mordekai pada tiang yang didirikannya untuk dia. Lalu jawab biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Jadi Haman datang untuk minta Mordekai dibunuh. Betul gak? Kemudian suruh Haman masuk. Setelah Haman masuk raja bertanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya. Siapa lagi yang dihormati raja kalau bukan aku? Oleh sebab itu jawab Haman kepada raja, ayat 7. Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambilkan pakaian kerajaan yang dipakai oleh raja sendiri, kuda yang biasa dikendalai oleh raja sendiri, dan mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari para pembesar raja. Orang-orang bangsawan lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian diarak. Dia ingin jadi raja karena dia membayangkan dirinya kan. Dia berpikir itu dirinya. Wah aku pengen nyoba dong dari raja di raja sehari, gimana rasanya? Pakai baju raja, pakai kudanya raja, pakai mahkotanya raja. Dia berpikir itu untuk dirinya. Kemudian maka tita raja 10. Segera ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Itu kalau orang itu gelodak gitu ya. Langsung kalau di kartun itu langsung mukanya mulutnya jatuh gitu loh. Kan kaget bayangin dia datang untuk membunuh Mordekai, tapi ketemu raja belum sempat ngomong, raja malah suruh dia menghormati dan mengarak Mordekai dan berkata inilah orang yang kepadanya raja berkenan menghormatinya. Dan dia harus ngomong gitu di depan publik keliling kota kepada orang yang dia benci dan dia harus, dia kepingin gantung. Saudara, wow itu plot twist yang kayak memuaskan kan saya bilang tadi, kalau saudara lihat film itu langsung happy saudara pasti lihat kayak gitu. Ini orang jahat banget, tiba-tiba dibalik. Saudara, Tuhan itu bisa membalikkan keadaan loh saudara. Ya seketika itu juga, kalau saudara lihat cerita sependek ini aja padahal ceritanya panjang, ada begini, ini baru tengah-tengah, ini adalah mainnya, plot twist mainnya itu disini. Saudara bisa membayangkan ya, apakah itu terjadi kebetulan? Apakah random banget raja tiba-tiba gak bisa tidur dan baca sejarah? Random banget kok di malam yang sama Mordekai itu besoknya mau disulakan, mau digantung sama si Haman. Kita pasti gak bisa bilang itu kebetulan. Saudara, tahukah di dalam kehidupan Anda dan saya juga sama? Ada hal-hal yang Anda pikir kebetulan, itu gak pernah kebetulan loh saudara. Kalau Anda pergi ke sebuah tempat, tiba-tiba ketemu sama orang yang sudah lama gak ketemu. Saudara, saudara di tengah jutaan orang, kenapa ketemunya disitu? Itu pasti juga gak mungkin random. Ada orang-orang yang hari ini saya tuh dulu pernah berdoa, Tuhan aku mau ketemu sama si A sama si B. Tapi saya tahu Tuhan gak mau saya ketemu sama satu dua orang. Sampai hari ini ya gak ketemu, walaupun saya pergi ke kotanya, walaupun mungkin saya tuh bersandang kemana gitu ya. Gak ketemu. Ada orang-orang yang malah gak ingin ketemu, malah ketemu gitu kan. Tapi semuanya gak ada yang kebetulan. Di hidup ini ada banyak sidik jari Tuhan. Walaupun Tuhannya tidak terlihat, Tuhannya tidak dimension, tapi sidik jarinya ada di mana-mana. Dan cerita ini di kitab Esther itu ada berulang-ulang. Oke, kita teruskan ya. Seru kan ya. Setelah itu Haman pulang. Aduh, dia pasti sudah, saya gak ngerti itu rasanya, perasaannya Haman itu pasti kayak naik roket, tapi habis itu terjun bebas. Nah, ayat 12, kemudian kembalilah Mordecai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Kemudian dia cerita sama istrinya, istrinya ngomong, kamu itu belum apa-apa kok sudah jatuh di depan Mordecai. Terus singkat cerita, dijemputlah untuk perjamuan hari kedua ya kan. Yang dia banggakan nih loh, cuma aku yang diundang. Kita tahu ceritanya di Esther pasal yang ketujuh, ketika datang di hari kedua itu, pada hari kedua itu sementara minum anggur bertanyalah pura raja kepada Esther, karena raja ini heran, kenapa Esther itu datang tanpa diundang, kenapa Esther kok bikin perjamuan, apalagi dua hari. Apakah permintaanmu hai ratu Esther, ini saya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Esther sang ratu, ya raja jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pembandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba, atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Singkat cerita, raja tanya, siapa yang mau membunuh kamu? Berani-beraninya ada orang yang mau membunuh ratuku, gitu ya raja berkata demikian. Terus Esther berkata, tajet yang gini, siapakah orang itu? Dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat yang berbuat demikian? Lalu jawab Esther ayat yang ke-6, penganiaya dan musuh itu ialah haman orang jahat ini, bayangkan dia pulang itu sudah sedih, karena dia habis menghormati orang yang dia benci, malamnya dibongkar sama Esther dan dikatakan orang ini yang sejahat itu. Maka haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman, tapi haman itu masih minta tolong sujud sama Esther. Esther yang adalah orang Yahudi, saudaranya Mordecai. Ayat 8, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minum anggur, maka haman berlutut pada katil tempat Esther berparing. Maka titah raja, masih jugakah kamu, iya hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah orang muka haman. Sembah Herbona salah seorang sida-sida yang dihadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat haman untuk Mordecai, orang yang menyelamatkan raja, dengan memberitahukan itu telah berdiri di dekat rumah haman, 50 hasta tinginya, lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu. Tiang itu tadinya buat siapa? Mordecai. Tapi siapa yang disulakan? Haman sendiri. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan dengan cara yang ajaib bisa membalikan keadaan. Ada tiga hal yang saya mau kita belajar di ibadah ini adalah Tuhan itu bisa mengubah keputusan raja, nanti kita baca itu. Yang kedua, Tuhan itu berkuasa membalikan keadaan. Hari ini, apa kondisimu? Apa keadaanmu? Apakah kau termasuk orang-orang seperti orang Yahudi yang divonis itu? Yang divonis akan mati di waktu tertentu, apakah itu karena dokter, apakah karena itu sebuah fitnah, apakah mungkin ada orang di tempat ini yang Anda divitnah sampai divonis akan masuk penjara? Saudara, lihatlah dari cerita ini. Saya percaya bukan kebetulan cerita ini ditulis dan dimasukkan di dalam Alkitab yang kita baca, yang kita percayai adalah sebagai petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau cerita ini itu sebenarnya ada banyak cerita-cerita di kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang pertolongan Tuhan yang tidak terduga, itu judul saya di ibadah keempat ini. Ada banyak pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Dan salah satunya adalah dengan cara Tuhan itu membalikan keadaan. Betapa sempurnanya ya cerita plot twist di kitab Esar itu buat saya sempurna banget. dari penggantian ratu sampai Haman diangkat dan dijatuhkan dengan mengangkat Mordekai, tiang yang tadinya buat Mordekai tiba-tiba sekarang beralih jadi Haman. Dan di tengah-tengahnya saudara bisa lihat raja bisa gak bisa tidur, kemudian raja bisa tanya sama orang, orangnya bisa merasa untuk dirinya sendiri ternyata buat orangnya dia benci gitu ya. Tuhan kita itu berkuasa membalikan keadaan saudara. Dia adalah Allah yang luar biasa. Amsal 21 ayat yang pertama, Amsal 21 ayat yang ke-1 ditulis, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia diingini. Saudara, Tuhan kita itu memegang hati raja-raja. Memegang hati raja-raja dan dia bisa mengarahkan kemanapun yang Tuhan mau. Kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-2, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan tujuh anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara, inilah Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu perlu bagi kita, untuk kita itu tetap takut akan Tuhan. Jangan lupa diri orang yang sombong. Saya jelaskan di ibadah sebelumnya, ibadah yang ke-2 tentang orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang yang lupa diri. Orang yang lupa kalau di atasnya itu ada Tuhan. Tuhan itu bisa mematikan dan menghidupkan. Tuhan itu bisa menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat orang dari sana. Dari atas terjun bebas, dari bawah banget naik ke atas ngeroket. Itu Tuhan lah yang bisa melakukannya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Percayakah Anda bahwa Tuhan bisa melakukan itu bagi Anda? Kalau kita hidup gak berkena sama Tuhan, memberontak orang yang sombong, orang yang memberontak, orang yang berkianat. Walaupun di atas posisinya, Tuhan bisa turunkan. Kalau kita hidup benar sama Tuhan, kalaupun kita itu dibawa, Tuhan bilang Tuhan bisa mengangkatnya. Gak ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundurkan dia bersama-sama dengan para bangasawa dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, Tuhan kita di atas segala sesuatu itulah dasar kenapa kita itu bisa percaya kepada Tuhan. Struggle orang Kristen sepanjang kehidupannya adalah kita seringkali itu mempertanyakan Tuhan. Benar gak sih firman Tuhan? Bisa gak sih Tuhan itu? Kenapa sih begini seolah-olah mempertanyakan Tuhan? Tapi kita kembali deh ke dasar. Kalau kita itu mau percaya Tuhan, percayalah dengan segenap hati dan kenalah siapa Allah yang kita sembah. Dia Allah di atas segala Allah kecil. Allah di atas semua kerajaan. Dan dia itu masih Allah yang sama yang kita baca di kitab Esther dan kitab-kitab lainnya. He's still the same God. Allah yang bisa meninggikan dan bisa merendahkan. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang tinggi tapi jahat, sudah lah saudara, tunggu waktu aja. Gak usah marah. Firman Allah katakan tinggalkan panas hatimu itu. Jangan marah karena melihat orang yang berhasil karena tim budaya. Hidup aja lurus. Berkenan sama Tuhan. Kita tahu kok ujungnya, pada waktunya Tuhan itu akan mengangkat orang-orang yang siap diangkat karena Tuhan melihat orang ini berkena di hadapannya. Saudara, Tuhan itu bisa membalikan keadaan saudara. Dan Tuhan itu berkuasa mengubah keputusan raja. Kita lanjutkan dulu ayat ini ya. Setelah Haman disulakan, digantung ketetapan buat orang Yahudi dibunuh gak berarti tiba-tiba hilang loh saudara. Musuh-musuhnya orang Yahudi tetap menanti-nantikan nih. Tanggal 13 bulan 12 akan membunuh orang-orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan karena surat ketetapan yang sudah dikeluarkan pakai cincin mata raja itu tidak bisa ditarik kembali. Nah, jadi bagaimana dong? Hamannya sih sudah beres. Tapi yang sudah bergulir ini, hukum ini sudah berjalan. Jadi apa yang terjadi? Saudara, kita baca lagi di Esther. Esther pasal yang ke-8. Pada hari itu juga Raja Asi Feroz, ayat yang pertama, mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Esther Sang Ratu dan Mordecai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordecai dengan dia. Ya pada waktunya, orang itu harus berani membuka identitasnya. Nah, ketika Anda dibawa tinggi sama Tuhan, satu kali Anda tetap harus jujur dan membuka diri bahwa aku anak-anak Tuhan. Jangan bersembunyi, ada waktunya kita membuka diri dan mempertahankan iman kita. Kemudian, saya loncat ayat yang ketiga. Kemudian Esther berkata lagi kepada Raja, sambil sujud kepada kakinya dan menangis memohon karunianya supaya dibatalkannya. Maksud jahat Haman, orang Agak itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Kemudian singkat cerita Raja mengulurkan tongkat emasnya dan artinya Raja itu berkenan terhadap permohonan dari Esther. Tapi ya surat yang sudah dikeluarkan enggak bisa ditarik kembali. Satu-satunya cara adalah dengan membuat ketetapan baru. Ya akhirnya, loncat ayat yang ketujuh. Maka jawab Raja Asiferos kepada Esther Sangratu, kepada Mordecai orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukarunyakan kepada Esther dan Haman sendiri telah disulakan kepada tiang yang sudah menghancungkan tangannya kepada orang Yahudi. Jadi tuliskanlah atas nama Raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin matera Raja. Karena surat yang dituliskan atas nama Raja dan dimateraikan dengan cincin matera Raja tidak dapat ditarik kembali. Jadi harus dibuat ketetapan baru, harus dibuat hukum yang baru. Akhirnya singkat cerita, Mordecai menulis ketetapan yang baru dan distempel pakai cincin matera Raja yang isinya, akhirnya yang sebelas, yang isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Asiferos pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar. Setelah itu salinan surat itu, ketetapan yang baru, oke kamu memang mau dibunuh, tapi di tanggal yang sama itu dibuat ketetapan yang baru, kamu boleh menyerang kembali, alias kamu boleh membunuh orang yang mau membunuh kamu. Kemudian itu disebar ke semua daerah, mereka tergesa-gesa dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-15, Dan Mordekai keluar dari hadapan Raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Kalimat ini ditulis oleh firman Tuhan sebagai plot twist dari Haman yang dengan segala kebesarannya, digeser Tuhan diganti orang lain. Jangan salah saudara, kita ini kalau gak hati-hati, our place itu bisa replaceable saudara, replaceable. Jadi jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita terima, karena apa yang kita terima itu bisa diambil dari kita diganti orang lain. Maka kota Susan pun bertepik sorak dan bersukaria, karena mereka dapat ketetapan yang baru itu. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita kegirangan dan kehormatan. Demikian juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota ditempat di mana pun tita dan undang-undang Raja telah sampai ada sukacita dan kegirangan diantara orang Yahudi dan perjamuan serta hati gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Saudara lihatlah bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Tadi yang dari mau disulakan Mordekai dijadikan Haman. Haman mau menghukum Mordekai malah disuruh menyanjung. Orang Yahudi yang tadinya mau dibunuh masal, sekarang berbalik malah bisa membunuh masal. Saudara kitab Esther ini luar biasa dan saya secara profetik lewat kotba ini berkata bahwa Tuhan juga akan membalikkan keadaan. Secara pribadi keadaanmu dimanapun engkau berada hari ini, kalau engkau merasa keadaanmu itu di bawah sekali. Engkau merasa terjepit, engkau sudah difornis, gak punya jalan keluar, hari ini berimanlah bahwa Tuhanmu yang engkau sembah itu bisa membalikkan keadaanmu katakan amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mengubah keputusan Raja sekalipun akan ada ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum baru yang akan mengubah apa yang selama ini menghimpitmu. Dan saya sudah mendengarnya di beberapa orang gitu ya, bahkan di sebuah pemerintahan pun bisa ada ketetapan-ketetapan baru yang menguntungkan bagi Anda. Hal yang tadinya ketetapan yang lama itu sepertinya memfonismu, mungkin dengan ketetapan yang lama itu karirmu, bisnismu itu bisa terancam mati. Tapi lihat di hari-hari ke depan, ketetapan-ketetapan baru itu akan keluar dan itu akan mengubah keadaanmu. Karena Tuhan itu bisa mengubah keputusan Raja sekalipun. Firman Allah sudah pernah mencatatnya dan Allah yang sama akan melakukannya lagi di hari-hari ke depan. Ya Tuhan bisa mengubah keputusan Raja, tiga poin hari ini, yang kedua Tuhan berkuasa membalikkan keadaan. Yang ketiga percaya ke Anda bahwa Tuhan sanggup mengubah takdir, siapa bilang takdir itu gak bisa dirubah. Takdir itu apa sih? Yang ada itu adalah keputusan Tuhan, yang ada itu kehendak Tuhan. Gak ada yang namanya takdir dan kemudian kita itu ya nasib gak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah kita itu orang Kristen tapi hidup seperti orang Atheis. Banyak orang Kristen itu mengaku dirinya Kristen tapi hidup seperti gak punya Tuhan. Orang yang gak percaya Tuhan dan gak punya Tuhan itu kan namanya Atheis. Saudara kalau kita itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kitab ini saya ceritakan kepada Anda untuk memperlihatkan siapa Allah yang kita sembah. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa oleh sebab itu kita harus hidup takut akan dia. Dari ibadah yang pertama saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai kita jadi orang yang digeser Tuhan. Karena Tuhan bisa menurunkan, Tuhan bisa mengangkat. Jadilah orang yang siap untuk diangkat Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita hidup benar, dengan cara kita menjaga karakter kita. Jadi orang yang setia, jadi orang yang tulus, jadi orang yang taat pada waktunya. Kesempatan itu akan datang dan Tuhan akan mengangkat kita. Tapi kalau kita itu gak hati-hati dan apalagi kita sudah ada di posisi tertentu dan kita itu meremehkan, kita hidup sembarangan, bahkan tidak takut akan Tuhan jadi orang fasik. Ya tinggal tunggu waktu aja, Tuhan bisa menggeser kita. Daniel pasal yang kedua, Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-21. Dia mengubah saat dan waktu, dia huruf besar, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia adalah Allah yang kita sembah, dialah yang mengangkat dan memecat raja. Walaupun sepertinya di dunia kasat mata itu sepertinya adalah ya pergantian biasa. Tapi percaya keadaan bahwa dibalik semua yang kita lihat itu, ada sebuah pribadi yang paling berkuasa yang bisa mengatur catur dunia ini. Kalau Anda berpikir, aku gak setuju pemimpinnya ini, entah itu di perusahaan, entah itu di sebuah tempat gitu ya, atau dimanapun. Saudara, izinkan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kita lakukan bagian kita. Kalaupun Tuhan mengangkat seseorang, Memang Allah katakan kok di Roma, di kitab di perjanjian baru, Submit, hormati orang yang dipilih Tuhan. Mau dia orang jahat, orang baik, bukan urusan kita. Pada waktunya Tuhan itu bisa memecat orang yang diangkat sendiri. Tapi Tuhan punya perkara pastinya, kenapa Tuhan memilih orang ini. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Bagian kita bukan marah, bukan gak setuju, Tapi hormati keputusan Tuhan, dan kita hidup benar siap untuk anytime Tuhan mau angkat Anda dan saya. Tuhan menemukan Anda dan saya itu siap diangkat Tuhan. Karena akan ada waktunya, firman Allah itu digenapi. Dia adalah Tuhan yang pertama, Tuhan itu bisa mengubah keputusan Raja. Seperti tadi, mau buat keputusan gak bisa ditarik kembalipun, bisa kok dibikin ketetapan baru. Dan orang yang tadinya divonis mati, mereka bisa mempertahankan hidup dan bukan hanya bertahan hidup, mereka malah bisa membunuh musuh yang mau membunuh mereka. Yang kedua, Tuhan itu bisa membalikkan keadaan. Keadaanmu seperti apapun, Anda tetap punya pengharapan. Anda gak boleh terjebak merasa nasibku ya kayak gini, aku gak bisa bangkit, aku gak bisa pulih, aku gak bisa saudara buang itu dari kamus mulut kita. Percayalah kepada Allah yang Anda sembah, Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, Tuhan bisa membuat yang merah seperti kermisi, bisa menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan juga bisa membalikkan keadaanmu. Yang ketiga, Tuhan itu sanggup mengubah takdir. Dokter, orang lain, lawyer, hakim bisa ngomong apapun buat hidupmu. Tapi Tuhan lebih berkuasa, dialah yang memegang hidup Anda dan bukan takdir. Amin, saya undang kita semua bagit berdiri. Anda belajar sesuatu siang hari ini? Saya bersyukur sekali dan bangga punya jemaat seperti Anda. Ya, mungkin saya perlu mengatakannya dari lubu hati saya yang terdalam. Senang sekali, bangga sekali, bahagia sekali. Saya ada di Gerija Mohan Saron, di GMS, di JJB, Jakarta, Jawa Barat, Banten. So proud, punya jemaat seperti Anda yang terus bertumbuh, haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa, Anda terus dijagai dan di hari-hari ke depan, saya percaya, saya akan melihat banyak jemaat GMS, di Tangkarang dan beja lokal lainnya, akan diangkat Tuhan tinggi. Amin, persiapan diri Anda, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau ada dosa yang Anda perlu akui dan bertobat, gunakan waktu-waktu ini untuk Anda memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Gunakan waktu-waktu ini untuk membereskan hatimu sama Tuhan. Kalau firman Tuhan menegormu, jangan keraskan hatimu. Jadilah orang yang lembut, mudah diajar. Kalau Tuhan minta Anda bertobat, segera bertobat. Karena saya percaya ada perkara-perkara luar biasa di depan yang Tuhan persiapkan bagi Anda dan saya. Dan nyanyikan lagu ini, kita hampiri Tuhan.